Halo semuanya, saya Anisha dengan Balitexture dan selamat datang ke Bali Dalam episode ini kita berada di Cemangi melalui villa 5-bedroom, 5-bedroom yang disebut Villa Karin Jadi terus menonton dan mari kita mulai tour Jadi ketika anda berjalan ke Villa Anda akan melihat pavilion 3 stand-off pavilions di belakang saya Dan 2 ruang lainnya ada di dalam yang kita akan melihat dulu Jadi terus menonton dan mari kita pergi Jadi Villa Karin adalah tempat yang sempurna untuk perjalanan dengan rasa sopikis untuk menikmati rambut negara-negara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anda juga mendapatkan minuman yang menikmati rambut Biar saya menikmati dulu Mereka menikmati Sekarang di dalam, ini adalah ruang yang tinggi Seperti yang anda lihat Ini sangat minimalis Semuanya sangat tinggi Mereka menggunakan banyak terrazzo untuk di sini dan dapur Sekarang di sini Anda juga mendapatkan tempat yang kecil Di sini Anda juga mendapatkan tempat rambut dari rambut Karena Villa tersebut di seluruh rambut Dan di sebelah ini Anda mendapatkan 2 ruang Jadi mari kita lihat Ini adalah ruang yang pertama kita akan menikmati Sekarang di ruang di sini Anda dapat melihatnya Dari rambut Dan metal Dan aluminium Sekarang di dalam Anda dapat melihatnya Ada ruang yang cantik Ada ruang yang tinggi Dan ruang yang tinggi Dan ruang yang tinggi Dan ruang yang tinggi Saya sangat suka Bagaimana mereka memasukkan Tunggungan ini Yang membuat ruang yang lebih Elegant Sekarang di sebelah ini Anda mempunyai ruang yang tinggi Sekarang di dalam Jadi ketika Anda berjalan di dalam Anda dapat melihat Mereka mempunyai Marble sink yang cantik Di sini Yang Anda dapat melihat Mereka mempunyai Tunggungan yang tinggi Yang membuat ruang yang lebih baik Karena semuanya sangat Sleek dan mudah Anda mempunyai ruang di dalam Tetapi Anda juga mempunyai ruang di luar Jadi datang Anda mempunyai ruang di luar atau ruang di luar Dengan bentuk yang cantik di sini Mereka juga menggunakan pebal Di sini Yang mempunyai ruang di luar Yang mempunyai ruang yang lain Sekarang mari kita lihat ruang yang lain Ini ruang kedua Dan di sini Mereka mempunyai ruang yang lain Tapi semuanya sama di ruang Yang saya suka Mereka mempunyai ruang ini Yang mempunyai ruang yang lain Yang mempunyai ruang yang lain Yang mempunyai ruang yang lain Yang terlihat Terutamanya pada saat ini Anda tidak perlu Tenggungan ruang yang lain Dan mereka juga mempunyai ruang yang lain Yang sangat menarik Yang tinggi yang tinggi di sini Yang membuat ruang yang lain Yang membuat ruang lebih baik Sekarang mari kita lihat Kita lihat ruang yang lain Mari kita lihat Saya lihat ruang yang lain Yang lain Ini Saya lihat Sekarang 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 that they have like over that you can see they've got the cool hats that's traditionally made here you also got the cool leather seats and also the statues and the paintings that i really love now over by this side is the living room area you've got the sofa lounge right here which overlook to the beautiful rice terrace you also got this mini table right over there and over by this side if you could see the stairs they've got a rooftop upstairs which we will look into later they also got this cool two hammocks so you can just chill out right over here they've got this really beautiful concept it's so tropical you've got the cool cactus and over by this side the dining area and just look at this guys they've got this beautiful rice tilt right over here above me which just add a great vibe to the place they've got this beautiful long thick table and also guys the view are so amazing and it's just the perfect place to chill out especially since this is a big villa it fits a lot of people up to 10 persons so you can have a birthday party here or any events and just enjoy this view okay guys now we're at the rooftop and as you can see we've got this beautiful view behind me now if you look up you've got again the dried rice stocks and for the furniture here they use this beautiful old balinese wood now up here you can have some afternoon tea that i'm gonna have just in a second or you can also do some yoga here now let's go and get into this tea now this is the perfect time for you guys to subscribe and like to this video okay guys now we're finally at the third bedroom now walking to the third bedroom you can see over here they've got the mixtures of the pebble wash and the iron wood for the decking here it's really beautiful since it's like your own pavilion you also got this a-shaped roof which again they use the iron wood now coming inside you will got small lounge area right here you've got again the view of the pool and also a tv in here and walking by this side you've got the bedroom so come on let's come now going into the bedroom you've got your own section right here again they have the same design i love how they use the thick wood for the bed frame and again with the high ceiling now outside here you've got the bathroom so they have an outdoor shower here they love to use the mixtures of the pebble wash and the cement render right here which just gives it a even more tropical style you also don't need much lighting here since you got all the natural light coming inside again the use of the marble sink which i really love it's so beautiful so when you just entered the villa you are met by the pool right here as you can see it's so tempting to go inside now the pool is located near the three pavilions which the three of them have the same designs and style now you can see also right over there they've got the sun beds so you can just chillax you can relax and just jump straight to the pool now i can't wait to go in so keep on watching okay guys that's the end of the tour and what do you think about villa karin please leave a comment down below and if you want your own amazing villa please visit balitecture.com guys don't forget to like and subscribe and subscribe and i'll see you in the next tour bye guys i'll see you in the next tour bye guys you 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 you